Ya selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia Hari ini kita lihat fenomena Lodok sepi Banyak toko-toko hari ini sepi Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita akan berasumsi bahwa Kebutuhan akan barang elektronik, kebutuhan akan pembelian gadget itu menurun Tentu Anda percaya bahwa sekarang justru semakin banyak orang membutuhkan barang elektronik Penjualan barang-barang elektronik justru sekarang ini naik Tapi kenapa gelodok sepi? Bukan orang yang tidak membeli tetapi orang berubah cara membeli Anda tahu hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan teksi yang tutup Merumahkan karyawan ribuan orang bahkan sudah tidak sanggup lagi beroperasi Bukan orang tidak butuh tumpangan, bukan orang tidak butuh teksi Tetapi hari ini banyak orang merubah cara orang mencari tumpangan Hari ini taksi online itu merajalela Tumbuh di mana-mana, kenapa? Karena taksi online memberikan kemudahan Begitu banyak hari ini orang-orang yang tidak melihat ini sebagai sebuah hal yang penting Banyak orang akhirnya terpuruk karena dia terlambat untuk merespon perubahan itu Dan teman-teman Anda hari ini boleh lihat toko bangunan saja Sekarang itu sudah dijajakan dengan model supermarket Orang beli semen saja sekarang itu di mall Orang beli skrup satu biji ya bisa di mall Bahkan kalau saya sekarang apa-apa membeli di Tokopedia Di toko-toko online Bukalapak, di Shopee dan sebagainya Hari ini ini sebuah fenomena bahwa dunia itu berubah Dan saya ingat pesan dari guru besar saya Bapak Tung Desembaringin Bahwa yang kekal dari kehidupan ini adalah perubahan Ketika Anda tidak mampu untuk berubah Ketika Anda tidak peka merespon perubahan Maka yang akan terjadi adalah Anda akan ditindas oleh perubahan itu sendiri Pertanyaan terbesar buat teman-teman semua adalah Apakah Anda akan melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang harus Anda persiapkan dengan baik Atau Anda akan terjajah oleh perubahan ini Ini adalah keputusan ada di tangan Anda Hari ini begitu banyak hal sudah berubah Cara orang berkomunikasi sekarang sudah berubah Bagaimana dulu orang berkomunikasi dengan wartel Bagaimana dulu bisnis wartel itu merebak merajalela yang luar biasa Dan hari ini bisnis wartel itu sudah tenggelam Dan orang bikin warnet Dan sekarang warnet juga sudah mulai tenggelam Dulu ada BBM dan sekarang sudah tenggelam Ada Yahoo Messenger sudah tenggelam Ada MIRC zaman dahulu yang sekarang sudah tenggelam Cara orang berkomunikasi itu berubah terus Nah hari ini teman-teman untuk Anda tahu bahwa Saya menjalani profesi sebagai seorang agen asuransi Sampai dengan detik ini Sudah lebih dari 10 tahun Sudah belasan tahun saya menjalani profesi sebagai seorang agen asuransi Dan hari ini saya merasakan segala dinamika menjadi seorang agen asuransi Dan untuk teman-teman tahu hari ini Kebutuhan akan asuransi di Indonesia khususnya itu bertambah Orang yang semakin sadar akan pentingnya asuransi itu bertambah Tapi pertanyaannya adalah Apakah homestead Anda bertambah? Nah ini dia Kalau hari ini penjualan asuransi di Indonesia itu tumbuh Tetapi homestead Anda turun Berarti ada yang salah dengan Anda Ketika hari ini dimana-mana orang itu berbondong-bondong membeli asuransi Dan Anda justru kehilangan homestead itu Berarti ada yang salah dengan Anda Dan kemarin saya sempat share Tentang sebuah fenomena Yang akan terjadi di dunia bahkan Ini dari seorang Cikma yang mengatakan Saya berlangganan informasi dari Cikma Dan beliau mengatakan bahwa tahun 2030 Itu ada 800 juta orang Yang akan tergusur oleh teknologi Oleh robot kalau Cikma bilang Robot itu apa? Seperti halnya hari ini Anda boleh lihat Bahwa orang ambil duit itu di bank itu udah gak butuh Gak butuh manusia Tinggal masukin kartu keluar duit Mau 1 juta 2 juta Sekarang hari ini Anda mau transfer duit gitu ya Mau transfer duit dengan internet banking Anda mau transfer 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar udah bisa Gak perlu datang ke bank Gak perlu ngisi formulir Gak perlu udah input aja Hanya kurang dari 1 menit saya sudah bisa transfer Dana miliaran Real time masuk Kok bisa? Ya inilah robot-robot yang akan menggantikan kerja manusia Bayangkan zaman dahulu ketika Anda Anda itu mau transfer duit itu Anda harus ngantri ke kantor pos Ngirim vessel pos, masih ingat zaman dulu ya teman-teman ya Anda mau transfer itu butuh waktu berapa hari, seminggu baru nyampe ke tujuan Ya zaman dulu masih ada telegram ya Ketika pengen yang cepat itu pakai telegram untuk kirim pesan dan sebagainya Inilah fenomena, ini sebuah fakta Ketika Anda tidak mampu merespon fakta ini Tidak mampu merespon perubahan ini Maka siap-siap Anda akan ditindas oleh perubahan ini So ketika hari ini kita berbicara tentang industri asuransi Bagaimana industri asuransi ke depan? Sama seperti industri elektronik yang terus naik Kebutuhan akan teknologi itu semakin tinggi, semakin naik Kebutuhan akan banyak hal di dunia ini selama manusia masih ada, masih di dunia ini Kebutuhan-kebutuhan itu akan semakin naik gitu Pertanyaannya adalah Apakah Anda akan merasakan dampak dari kenaikan penjualan itu atau akan Anda tertindas? Saya punya salah satu rekan yang dulu menjadi seorang marketing mobil Ketika dulu dia jadi marketing mobil, wah top sekali gitu loh Hari ini dia kalah penjualannya dengan apa? Dengan sales-sales baru yang lebih kreatif Dia bekerja menggunakan website Dia bekerjakan dengan dia mampu menguasai sosial media dengan maksimal Dan akhirnya hari ini dia menguasai Banyak gak contoh teman-teman yang dulu dia top gitu ya Terus kemudian hari ini dia menjadi tidak top lagi Why? Kenapa itu terjadi? Karena dia terlambat merespon perubahan Nah hari ini teman-teman karena saya merasa bahwa Youtube saya ditonton jutaan orang Instagram, Facebook saya di follow ribuan orang teman-teman Sehingga saya merasa bertanggung jawab untuk memikirkan kondisi itu Bagaimana agent asuransi menjadi sebuah profesi yang membanggakan Bagaimana Anda bisa menjadi seorang agent asuransi yang mampu berpikir jauh ke depan Bagaimana seorang agent asuransi yang bekerja menggunakan teknologi Nah ini saya lagi mikir Ya kebetulan dengan latar belakang saya sebagai seorang sarjana informatika Teman-teman saya merasa penting untuk mikirkan hal itu semua Sehingga saya minta maaf dengan segala kelebihan kekurangan saya teman-teman Saya ingin memberikan kontribusi terhadap industri ini Di tengah ada orang berperasangka begini-begini Kok Didi sekarang gak fokus di asuransi Sekarang malah fokus bikin aplikasi Ini adalah sebuah aplikasi yang saya desain sedemikian rupa Untuk membantu profesi agent asuransi Kalau hari ini Anda itu toko komputer Saya mau jadi tokopedia-nya yang membantu Anda toko komputer itu bisa rame Jualannya bukan lagi offline Tidak perlu nunggu orang datang Anda di rumah saja Tapi Anda bisa jualan Nah ini konsen saya sekarang Saya punya cita-cita memiliki sebuah aplikasi seperti Gojek Di mana Anda di rumah saja itu bisa dipanggil orang untuk beli asuransi Saya sedang menyiapkan sebuah aplikasi yang membuat Anda itu benar-benar bekerja dengan smart Bagaimana Anda prospek seseorang Dan orang itu pasti closing Ini harus dibantu dengan sebuah aplikasi Saya sedang memikirkan ide-ide untuk mewujudkan itu semua dan barang itu sudah ada Cuma saya harus secara bertahap untuk memberikan kepada teman-teman semua Kenapa? Karena semua butuh waktu gitu loh Masyarakat butuh di edukasi Masyarakat ada penetrasinya Masyarakat juga butuh waktu untuk memahamin semua itu Ingat Gojek itu sudah lahir lebih dari 6 tahun yang lalu gitu Tapi baru meledak 2 tahun terakhir gitu ya Butuh waktu orang itu eh gila mau naik Ojek aja pakai download-download aplikasi gitu ya Anda tahu nggak bagaimana sejarah Tokopedia itu teman-teman Tahun berapa Tokopedia lahir? Lebih 10 tahun Tokopedia itu bisa diterima oleh masyarakat Dulu orang itu ngapain pakai Tokopedia segala gitu loh Orang mau beli Saya nih mau beli handphone gitu loh ke tokonya si Anu misalkan gitu Kenapa harus transfernya ke Tokopedia dulu tidak langsung ke Anu saja Dan kenapa si Anu ini mau gitu loh Toko Anu ini kenapa mau harus lewat Tokopedia? Saya didik mau beli handphone di toko Anu Kenapa si Anu ini mau nerima kok harus lewat Tokopedia dulu? Ini butuh waktu dulu kan ribet banget Kenapa saya tidak langsung transfer aja ke toko si Anu Dan Anu ngirim barang kan selesai gitu loh Tetapi seiring berjalannya waktu begitu banyak penipuan Begitu banyak orang-orang menjual barang tidak sesuai Katanya baru ternyata barang second yang dikirim Katanya barang kualitas satu ternyata yang dikirim kualitas dua dan sebagainya Bahkan orang transfer duit barangnya nggak nyampe, nggak dikirim juga ada kejadian seperti itu sering Sehingga pembeli merasa kecil, merasa was-was ketika melakukan pembelanjaan online Akhirnya konsep Tokopedia menjadi perantara yang memastikan uang itu aman Nah ini butuh waktu lebih dari 5-6 tahun untuk bisa diterima sama masyarakat Nah teman-teman begitu juga dengan penetrasi asuransi sekarang Sekarang asuransi mungkin orang konsepnya harus ketemu dan sebagainya Saya pengen mengubah bahwa asuransi itu sebagai sebuah kebutuhan Asuransi sebagai sesuatu yang penting dimiliki oleh seseorang Dan orang membeli asuransi dengan suka cita Ini butuh waktu untuk edukasi Sehingga saya terus akan memberikan edukasi Dan saya bersyukur, terima kasih atas dukungan teman-teman semua Seluruh video saya sekarang udah hampir 4 juta view teman-teman Dan ini menurut saya sebuah angka yang tidak kecil gitu Nah sehingga saya merasa penting untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa you must have insurance Kamu mesti punya asuransi Asuransi penting buat anda Ini saya akan terus, saya akan galakkan terus Supaya pas semakin banyak orang pengen beli asuransi Nah ketika orang sudah semakin sadar akan asuransi dalam kebutuhan keluarga dia Dengan minimal, dengan video-video yang saya share dimana-mana teman-teman Orang akan semakin sadar Begitu orang sudah sadar akan pentingnya asuransi Nah orang akan mulai mencari Nah pada saat orang sudah mulai dalam fase mencari asuransi Saat itulah membutuhkan satu aplikasi Untuk memudahkan mempertemukan antara orang yang membutuhkan asuransi Dengan orang yang menjual asuransi Dan asuransinya bebas gitu ya Karena hari ini untuk teman-teman tahu Saya minta maaf Saya hari ini fokus dan berkarya di salah satu perusahaan asuransi Tapi seluruh video-video saya sekarang Saya dedikasikan netral untuk bisa dikonsumsi rekan-rekan dari semua perusahaan asuransi Kenapa? Karena hari ini teman-teman Seluruh video saya itu ditonton dari hampir semua perusahaan asuransi di Indonesia Sehingga saya merasa penting untuk membuat sebuah tool Sebuah aplikasi yang akan membantu secara general Secara keseluruhan Ya walaupun saya sendiri bekerja di satu perusahaan asuransi Saya harus menjaga kenyamanan teman-teman semua Untuk nonton video saya dan sebagainya Kenapa? Karena saya ingin bahwa edukasi saya itu berjalan untuk seluruh masyarakat Indonesia Tanpa memandang dari perusahaan asuransi manapun Sehingga target saya adalah bagaimana penetrasi asuransi di Indonesia ini bertumbuh dengan baik Ketika penetrasi asuransi sudah bertumbuh dengan baik Orang sudah mulai membutuhkan asuransi Begitu orang sudah memulai membutuhkan asuransi Ya kita munculkan aplikasi ini tadi Begitu aplikasi ini kita munculkan Yes orang akan nyari asuransi tinggal masuk di aplikasi Ya kenapa sekarang belum saya luncurkan? Kenapa belum waktunya? Sekarang saya masih berkecimpung dengan Bagaimana membuat masyarakat sadar dulu akan pentingnya asuransi Bagaimana membuat orang itu paham dulu pentingnya asuransi Bagaimana membuat orang itu ngerti bahwa asuransi itu menjadi kebutuhan dia Dan membeli asuransi dengan suka cita Ini goal saya Ketika goal ini sudah tercapai Penetrasi asuransi di Indonesia sudah masuk angka sekian persen Sekarang total asuransi baru 2% 3% gitu teman-teman Dan bagaimana ini menjadi semakin besar dulu Ini penetrasi asuransi Ketika penetrasi sudah besar Maka baru kita memunculkan aplikasi Hari ini Anda lihat bagaimana Gojek meledak Bagaimana Grab meledak di Indonesia Tokopedia meledak di Indonesia Bukalapak, Shopee dan sebagainya Yes ini satu fenomena Bahkan sekarang itu orang mau cari makan aja sudah males keluar Gara-gara apa? Ya ada GoFood gitu ya Orang tinggal klik di aplikasi Sekarang bahkan muncul aplikasi baru lagi Madang yang punyanya Putra Jokowi gitu kan Jadi orang sekarang mau cari makanan aja Tinggal download aplikasi sudah datang sendiri gitu loh Makanan rumahan di masa orang ibu rumah tangga Tanpa harus punya kios, tanpa harus punya warung Dia bisa punya omset yang luar biasa And that's point gitu loh Someday saya ingin menciptakan sebuah aplikasi Yang membuat agen asuransi itu dicari orang ya belum Nah ini butuh waktu teman-teman sabar teman-teman So buat teman-teman semua saya thank you buat dukungannya Ya hari ini saya kembali umumkan juga ke teman-teman semua Nanti saya akan adakan training batch 4 Tanggal 25, 26, 27 ya 3 hari di Solo ya teman-teman Dan disitu saya akan bedah semua aplikasi-aplikasi yang akan saya luncurkan teman-teman Dan cara menggunakannya dan sebagainya Saya sedang siapkan semua dan Saya berjanji kepada seluruh alumni training saya Saya akan memberikan aplikasi-aplikasi ini free tentunya Pada seluruh alumni saya Ya saya akan mendedikasikan aplikasi-aplikasi saya yang terbaik Buat teman-teman semua bisa pakai Untuk membantu Anda sebenar-benar menjadi seorang agen asuransi Yang tumbuh dasar dengan cara yang benar Bagaimana Anda canvassing tapi canvassing yang efektif Canvassing yang pasti closing Bagaimana membuat Anda itu semakin hari semakin nyaman Bekerja menjadi seorang agen asuransi Bagaimana membuat Anda itu lama-lama Mencintai profesi agen asuransi Sebagai profesi yang benar-benar Membahagiakan bagi Anda Sama seperti hari ini Banyak sekali orang berdamai menjadi Sopir objek misalkan Atau taksi online gitu kan Padahal kalau dipikir-pikir dulu itu kan Dulu itu teman-teman Masa sarjana jadi tukang objek gitu kan Kayaknya nggak mungkin Maksud sarjana jadi Sopir taksi gitu lah Sekarang teman-teman Itu pengemudi gojek Pengemudi grab Aduh itu teman-teman Sarjana banyak teman-teman Ya Dan mereka tidak malu Kenapa? Karena enak sekali di rumah Nongkrong Ngendupin handphone Tau-tau bunyi Terus kemudian Datang Jemput Antar Udah gitu aja Sampai di tujuan Main handphone lagi Santai-santai lagi Ada bunyi lagi Jadi Nggak kayak Dulu image tukang objek Kalau mangkali, pangkalan, nongkrong Kayak orang gak punya kerjaan dan sebagainya Hari ini sopir ojek saja Itu sudah dibikin sedemikian rupa luar biasa Sopir taksi sekarang sudah sangat elegan Hari ini orang jualan elektronik Tidak perlu buka toko dari pagi sampai sore sampai malam Di rumah saja Tapi penjualannya rame sekali teman-teman Dan let's point Ini poinnya Saya mau bikin agen asuransi menjadi seorang agen asuransi Yang bertumbuh dasar dengan cara yang benar Bagaimana bertumbuh dasar dengan bantuan teknologi Ingat Yang tadi saya sampaikan di depan Bahwa Jack Ma memprediksikan 2030 itu Ada 800 juta orang akan tersingkir Karena pekerjaannya digantikan oleh teknologi atau robot Ya pertanyaan saya adalah Apakah Anda akan tersingkir oleh robot-robot itu Atau Anda mau jadi pilotnya robot itu Nah ini pilihan Mau disingkirkan oleh robot Atau Anda jadi pilotnya robot Nah ini pilihan So buat teman-teman semua yang pengen terus bertumbuh Pengen menjadi seorang yang dahsyat Sekarang dan sepanjang masa Anda harus menjadi pilot dari robot-robot zaman ke depan Maka Anda berdamailah dengan teknologi Hari ini saya berkonsen Saya ingin memikirkan profesi agen asuransi Benar-benar memiliki sebuah sistem autopilot Benar-benar memiliki sistem yang akan mendukung Anda Bekerja sekarang dan sepanjang masa Kalau Anda sekarang mengatakan Waduh Pak saya gaptek gimana Kalau itu Anda pelihara Tiap hari Anda ngomong saya gaptek Saya gaptek, saya gaptek Maka Anda akan gaptek seluruh hidup Supaya nggak gaptek gimana Belajar dong Kumpul sama-sama orang-orang hebat Kumpul sama orang-orang yang melek teknologi Supaya Anda ketularan Ketularan melek teknologi Ketularan hebat Ketularan semangat Ketularan menjadi orang yang visioner Ketularan menjadi orang yang terus tangguh Berpikir jauh ke depan Kalau Anda benar-benar tertarik Untuk ikutin training saya Teman-teman daftar di www.training.ddm.com Saya batasnya hanya 100 peserta Teman-teman Pastikan Anda segera mendaftar Dan pastikan Anda menjadi orang yang Menjadi luar biasa Sekarang dan sepanjang masa Saya tunggu pendaftaran Anda Dan kita ketemu di Solo Pendaftaran Anda spesial Harga sekarang adalah 1,9 juta Teman-teman Harga 1,9 juta Itu sudah termasuk hotel Buat Anda hotelnya bintang 5 Di Solo Teman-teman Jadi training Makan Sehari 3 kali tentunya Ya dan semua Sudah fasilitas Anda Jemput dari bandara Diantar lagi ke bandara Sudah termasuk semua Anda mau naik kereta juga Boleh nanti kita jemput Di stasiun Anda semua Ada panitia yang akan ngurusin semua Teman-teman Anda daftar dulu www.training.ddm.com Silahkan mendaftar Saya tunggu pendaftaran Anda Sampai ketemu di Solo Pasti berimanapadi Di Mulata Selamat pagi Dan salam dasya